Assalamualaikum Wr Wb Halo guys Apa kabar semuanya Sahabat Youtube Semoga kalian dalam keadaan Baik-baik saja Di kesempatan kali ini Saya akan Berbagi pengetahuan lagi Dan apa yang Saya pegang ini Buat kalian yang belum Mengetahui Apa Kegunaan alat ini Kalian bisa Lihat video saya Yang sudah saya bikin sebelumnya Kalian klik saja disini Di ini Oke untuk yang Sudah mengetahui alat ini Saya banyak Melihat keluhan-keluhan Dengan Alat ini Pertama Yang dikeluhkan adalah Kenapa ya Alat ini Baru Baru dipakai Udah Terputus sendiri Koneksinya Terus ada lagi yang Bertanya Kenapa Kenapa baru Baru Sebentar Dipakai Udah seperti Kaset DVD Yang rusak Atau Tidak sinkron Dengan HP kita Maksudnya HP Dengan TV kita Tidak sinkron Itu dikarenakan Itu dikarenakan Alat ini Mengalami Panas yang Berlebih Jadi Tidak bisa Bekerja dengan Maksimal Alat ini Disebabkan oleh Panas Makanya Baru sebentar kita Pakai Dia udah Terputus sendiri Koneksinya Oke Bagaimana caranya Pertama Yang kalian harus Siapkan adalah Pisau Pisau ini Untuk Membuka Alat ini Ya guys Yang kedua Kalian siapkan Aluminium Terserah Aluminium Yang penting Ini fungsinya Untuk mendinginkan Kalau ini Saya Mencarinya Di Bekas Elektronik Yang kedua Yang ketiga Kalian harus Menyiapkan Lim Setan Atau Lim Korea Oke Langsung saja Supaya kita Tidak Berlama-lama Menghabiskan Waktu Menghabiskan Kuota Kalian Pertama Kita buka Dulu Ya guys Oke Yang pertama Kita buka Dahulu Alat ini Ya guys Kita Cungkil Saja Harus Berhasil Hati Gas Waduh Waduh Untung Gak patah Terlalu Bersemangat Nih Sepertinya Saya Mencungkil Nih Aduh Melanting Kemana Nih Oh Ini Oke Saya akan Jelaskan Kenapa Alat ini Tidak Bekerja Dengan Semestinya Atau Dia Sering Putus Koneksi Baru Sebentar Langsung Putus Koneksi Atau Seperti Kaset DVD Rusak Itu Dikarenakan Alat ini Mengalami Mengalami Panas Yang Berlebih Guys Jadi Kita Harus Meng Dinginkannya Solusinya Ini Yang Namanya IC Guys Ini IC Dan Ini IC Kalau Kalian Tidak Percaya Coba Kalian Colokkan Kalian Hidupkan Kalian Pegang Sekitaran Sini Itu Mengalami Panas Guys Itu Makanya Dia Tidak Bekerja Dengan Semestinya Disini Kita Akan Memberikan Pendingin Guys Seperti Ini Saya Dapatkan Dari Bahan Bahan Elektronik Guys Jadi Kita Ambil Lim Setan Tadi Kita Lim Saja Guys Solusi Solusi Ini Telah Saya Coba Dan Hasilnya Sangat Memuaskan Karena Bertahan Saya Pakai Bertahan Sampai Satu Jam Dia Normal Normal Saja Oke Kita Lim Disini Dan Kita Lim Disini Guys Oke Kita Beri Lim Dahulu Oke Kita Beri Lim Ratakan Supaya Dia Melekat Kuat Setelah Setelah Itu Kita Tempelkan Guys Dan Yang Satunya Lagi Guys Kita Tempelkan Juga Seperti Inilah Bentuknya Guys Jadi Panas Yang Dihasilkan Dari IC Ini Dia Akan Dialirkan Ke Aluminium Pendingin Ini Guys Untuk Casing Jadi Kita Tidak Usah Gunakan Lagi Guys Jadi Kita Langsung Colok Saja Oke Guys Setelah Itu Kita Pasang Rakit Kembali Oke Setelah Itu Kita Colokkan Ke Alat Mini HDMI Karena Saya Memakai TV Tabung Jadi Saya Menggunakan Ini Setelah Itu Oh Ya Satu Lagi Lebih Baik Lagi Kalian Gunakan Kipas Kecil Seperti Ini Guys Jadi Kita Taruh Saja Di Dimana Supaya Panas Bisa Di Dibuang Melalui Kipas Ini Guys Oke Kalian Kibat Saja Sih Mengibat Pake Tarep Alat Alat Telah hidup Kita Hidupkan TV Kita Oke Alat Sudah Terpasang Dan Kipas Pendingin Sudah hidup Tinggal Tinggal Kita Konekkan Ke HP Kita Guys Sambung Coba Kalian Lihat Nah Sekarang Sudah Konek Nah Kalian Bisa Coba Sendiri Praktekkan Sendiri Di Rumah Kalian Masing Masing Supaya Pembuktiannya Berhasil Dan Alat Anikes Yang Kalian Beli Berfungsi Kembali Oke Bagaimana Nanah Mati gimana guys sudah cukup semoga video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa untuk subscribe channel Danti Danti Terima kasih akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh